Hai ikan lele siapa enggak suka dengan ikan lele ikan yang satu ini dagingnya sangat lejat ya 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 lejat harganya murah rasanya nikmat begini terus bagaimana hukumnya kalau dalam Islam Islam makan ikan lele yang dikasih makan bangkai ataupun kotoran Nah itu menurut para senior-senior ikan lele yang seperti itu hukumnya boleh dimakan dengan syarat ikan lele nya kita pelihara dulu di air yang bersih gitu Nah otomatis nanti ikan lele nya akan mengeluarkan kotoran nah kotorannya ini dibilas dengan air terus menerus ya jadi semacam di pelihara di bag itu terus kita ngasih makan yang bersih yang higienis menggunakan pakan pelet simpel kan jadi jangan takut untuk makan ikan lele ikan lele itu mantap banget pokoknya Jadi kalau teman-teman ragu ini ikan lele yang dikasih makan apa-apa-apa jangan ragu mulai saat ini ya tinggal ditaruh di bag dibiarkan sekitar lima hari sebenarnya meskipun meskipun apa ya Hai meskipun langsung dimakan juga boleh eh maksudnya setelah dimasak ya teman-teman ya gitu sebenarnya satu jam saja ditaruh di bag terus dikasih air dia akan memuntahkan makanannya udah siubel banget rasanya tetap enak aku udah pernah nyobain teman-teman ya udah gitu aja kalau suka subscribe makasih teman-teman ya olmaz ya Zeus donc kita campi ke teman-teman ya HARetu eduk landing selamat menikmati